Penangkapan ke-6 pelaku dilakukan beberapa waktu lalu yang dimulai dari penangkapan salah satu pelaku yang merupakan ibu rumah tangga dan kemudian polisi dari Satuan Narkoba Polres Tabes Makassar menangkap 5 pelaku lainnya di tempat berbeda setelah dilakukan pengembangan kasus. Ke-6 pelaku diketahui merupakan satu jaringan pengedar narkoba di kota Makassar dan 2 dari 6 pelaku merupakan ibu rumah tangga yang sudah sering menjual narkoba. Sementara itu satu pelaku merupakan residivis dan saat ditangkap terpaksa ditembak di bagian kaki lantaran melawan petugas. Dari tangan ke-6 pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 30 gram dan alat hisap bom. Diungkap oleh tim Hiu Satuan Reser-Senar Kewa Polres Tabes Makassar dengan jumlah terduga pelaku kurang lebih 6 orang. Ya sejumlah 6 orang terduga pelaku. Mereka ada barang buktinya ada yang satu paket, ada yang paketan sedang yang rakan-rakan bisa lihat semua. Ini jaringan dari yang kecil sampai mengarah ke gudang atau ke kurir. Yang si kurir ini terakhir kurir dari bandar ini. Terima kasih telah menonton!